Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam webinar ini dan selamat datang. Sebelum acara ini kita mulai kepada pemaparan, izinkan saya untuk membacakan tata tertib hari ini, untuk webinar hari ini, kepada para peserta diharapkan untuk menampilkan nama aslinya di akun Zoom Meeting-nya. Kemudian selama pemaparan materi diharapkan kepada para peserta untuk menonaktifkan fitur voice mode masing-masing pesertanya. Kemudian pertanyaan peserta nanti bisa disampaikan melalui chat kepada moderator. Kali ini untuk tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja kepada materi yang pertama yaitu adalah penggunaan bahasa asing, penggunaan bahasa Inggris dalam artikel ilmiah. Materi ini akan disampaikan oleh Ibu Harissa Mardiana. Ibu Harissa Mardiana sendiri menyelesaikan Teaching English for Foreign Language di Georgetown University, Washington DC, dan bekerja sebagai guru di King Given Elementary School, Arlington. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Nama budaya, selamat kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Oke, di awal Mbak, di awal dulu. Oh iya. Yang pertama dulu, lagi atas. Ya, untuk penggunaan bahasa Inggris pada artikel jokal ilmiah ini, saya hanya sharing, sharing dengan Bapak Ibu semua. Saya pernah setelah berdiskusi dengan dosen saya, kemudian dengan saya sering juga question and answer di Elsevier sama Miss Stephanie, dan beberapa kelompok ini, kelompok diskusi di Research Gate, RJI, dan sebagainya. Dan setelah ini, makanya saya akan share semuanya di sini. Semoga ini berguna. Oke, yuk. Mbak Iin, lanjut. Ya Mbak Iin, lanjut Mbak. Lanjut Mbak? Ya, udah. Udah Mbak. Oke. Oke. Nah, awal pertama kali kita melakukan untuk persiapan artikel jurnal ilmiah, itu yang ada di dalam otak kita ya, menurut diskusi kami. Itu ada, di situ ada seperangkat aturan yang harus ditaati oleh semua yang ingin mengirim artikel. Dan bersifat ekspresif, ya, terbuka, ya, formal, faktual. Faktual, masalahnya harus faktual. Ya, kemudian juga objektif. Jadi, bukan yang mengada-ngada. Dan kita ada analisisnya. Di sini, analitis sifat dari artikel kita itu. Kemudian juga, satu lagi, para pengirin artikel itu harus menaati etika publikasi. Di sini, saya lebih mengacu pada satu, satu, apa sih, tujuannya. Jadi, jangan sampai kita menyulitkan pengelola atau editor jurnal ilmiah. Maksudnya gimana? Kita udah mengirimkan, udah diterima, lantas mereka bilang, ah, nggak jadi deh, saya ambil lagi. Nggak jadi, nggak jadi, seperti itu. Ya, itu menyulitkan karena mereka juga bekerja untuk berapa banyak artikel yang akan dipublikasikan. Terus, yang kedua, begitu artikel sudah akan di, karena akan diterbitkan, mereka harus di-review dulu. Kemudian harus di-review. Eh, tiba-tiba, bukannya di-review, setelah di-review, lama sekali nggak dikirim lagi. Kemana, nggak jadi, Pak, saya masukin ke tempat yang lain. Itu juga etika publikasinya juga jelek. Tolong jangan begitu, nanti namanya bisa blacklist. Kalau di Elsevier, saya ngomong dengan Miss Tiffany, dia bilang, kalau kami seperti itu, dia bilang gitu, Miss Harissa, saya udah nggak akan terima lagi. Itu kalau di Elsevier. Karena yang mau publikasi banyak kok. Nah, karena di Indonesia, kita tuh harus mendonsen, ya, mahasiswa mempublikasikan artikelnya, maka tolonglah hal ini di atas arti. Nah, penulisan artikel, ya, jurnal ini tuh memang kompleks. Banyak hal-hal yang harus dicerakan itu nanti pada pertemuan berikutnya akan ada, ini yang membahas ini. Dan harus formal. Artinya bahasanya bahasa-bahasa. Indonesia, Indonesia formal, dan bahasa Inggris juga formal. Jadi, tidak ada slang, ya. Tidak ada yang seperti itu. Dan objektif. Explosive. Dan terlindungi oleh nilai. Jadi, ada nilainya di situ. Kita harus bertanggung jawab juga. Nah, ada juga direncanakan kita harus tepat, ya, tepat waktu, tepat semuanya. Akurat dalam penulisannya. Oke, Mbak Iin, lanjut. Nah, ini masalah yang sering terjadi. Ini pengalaman saya. Kemudian saya berkenalan dengan Miss Devani dan beberapa teman diskusi di ResearchScape. Review rules, ya. More than six grammatically. Error dalam abstract. Hanya abstract, loh. I don't want to read it anymore. Waste my time. Itu hanya abstract. Enam grammatically. Dan ini memang terjadi pada kita. Nah, kita bahas ini. Tolong nanti di cap. Kalau yang mau ditanya, silakan, ya. Grammar mistake itu numbing errors. Satu form of number. Kita pakai consistent. Harus satu, dua, atau pertama, kedua. Kalau yang latin, itu kita menyebutkan pertama dan kedua. Tapi kalau yang untuk ini, angka, kita menyebutkan. Ya, itu angka bulat, ya. Satu, dua, tiga. Itu, ya. Ini biasanya dalam bentuk form of number ini. Jumlah respondent. Jadi, tidak ada jumlah respondent dalam bentuk ini. Apa namanya? Bukan angka, tapi malah lebih pada penomoran, ya. Pertama, kedua, ya. Itu salah. Nah, short form. Ya. E, G. Ini example artinya. Itu penulisannya harus E titik, G titik. Itu diperhatikan itu. Kalau E titik, G-nya nggak ada titik, dia juga nggak mau. Ini terjadi sama saya. Kemudian, et cetera. E, T, C, titik. Itu harus seperti itu. Nah, at all, misalnya seperti ini. Devani, at all. At jangan titik. At all. Setelah all, baru titik. At all artinya dengan teman-teman dan kawan-kawan. I, E. Contohnya, itu. I titik, E titik. Waktu juga seperti itu. E, M. E titik, E itu. Itu pagi, I, M adalah malam. Jadi, kalau E, M itu saya lebih mengatakan kepada jam 12.01 midnight sampai jam 11.59 pagi itu E, M. Ya, aturan internasional. Kalau PM, itu jam 12.01 siang sampai jam 11.59 malam. Itu aturannya. Mereka tidak akan memakai yang lain. Nah, kemudian degree comparison. Easier than. Jangan, more easy. No. Easier, boleh. More easily, bisa. Kalau pakai more, kalau misalnya comparison, more than, easier than, itu juga harus. Superlatif yang paling easiest atau the most, itu juga penulisannya harus bagus. Kalau pakai ini, superlatif harus semuanya pakai the most. Pakai the, dan jangan lupa. Karena jangan hanya di artikel, TOEFL juga ini keluar, selalu salah. Oke, next. Yang kedua, grammar yang jadi masalah. Spelling mistake. The rule of using capital letters. Nah, the house, the houses of parliament. Tidak bisa, V-nya, T-nya besar. Itu gak boleh. Atau, the house of parliament. Jadi, huruf besar, semua itu juga gak mau bilang. Harus seperti ini. The pride and prejudice. N-nya harus kekecil, karena itu sambung. United States of America. Ya, of-nya harus kecil. Kebanyakan, kalau misalnya dalam judul, ini ya, Republic of Indonesia. Of-nya juga ikut gede. Nah, itu salah. Kalau jurnal yang reputasi ini, dia gak mau. Oke, rule lain, hyphen. Hyphen itu garis atau dash. Ya, strip. Kalau long term, tolong pakai dash. Long term solution. Atau an up-to-date. Nah, up-to-date-nya pakai dash juga. Up-to-date user guide. Ini juga. Tapi, ada juga beberapa yang rule yang tidak pakai hyphen. Itu solid namanya ya. Notebook. Itu gak perlu ya. Superman juga gak perlu. Nah, separate rating. Ya, dalam kata-kata. Itu contohnya seperti real estate. Nah, ada beberapa yang saya lihat. Itu real estate pakai hyphen. Pakai strip. Itu salah. Leading room juga gak pakai hyphen. Gak boleh ya. Ini tata bahasa ya. Kita belajarnya dari SD. Oke, lanjut, Mbak. Oke. Yang ketiga adalah ketidak konsistenan dalam dokumen. Seperti susunan kata baru. Yang salah dan hubungannya bagian dengan kata yang salah. Jadi, kalau satu dokumen, kita menyusun satu kata, harus ada subject, predicate, object. Ya, seperti itu. Jadi, misalnya penulis, menulis, bertujuan, mempunyai tujuan. Jadi, the writer, ini predicate-nya conduct the research. Misalnya seperti itu. The subject, predicate, object. Jadi, harus memakai, harus complete. Kalau enggak, nanti ada dandling modifier. Ini ada di bawah, nanti kita bahas. Kesalahan tanda baca. Nah, itu sering sekali. Ini berarti penggunaan tanda baca. Kata seru, koma, yang hilang atau ditambahkan. Tiba-tiba ada toma, tapi terus beruk besar. Nah, itu salah. Kalau ada koma, tetap beruk kecil. Titik. Kapan kita pakai titiknya? Jangan kalimat itu digantung. Terus, tanda kutip yang tidak digunakan dengan benar. Nah, penggunaan tanda kutip, kita bahas, nanti ada. Kata yang salah tempat. Maksudnya apa? Memilih kata yang tepat akan meningkatkan konten penulisan ke tingkat yang lebih tinggi atau lebih canggih. Contohnya, I spray the ant in the private place. Saya menyemprot semut itu di tempat yang private. Kita juga bingung itu maksudnya apa. Karena itu salah. Yang benar, I spray the ant in the hiding places. Itu yang benar seperti itu. Nah, paragraf yang tidak terstruktur dengan baik. Itu kesalahan dalam struktur kalimat. Contohnya, the project run over the deadline. Data processing was extensive. Yang benar, the project run over the deadline. Titik, datanya lebih besar. Data processing was extensive. Itu betul. Atau yang bawahnya, the project run over the deadline. Titik, data processing was extensive. Ini yang betul seperti itu. Nah, yang terjadi problem yang terlalu banyak terjadi pada kita adalah, ini pada, jangan kan oleh Bapak saya sendiri juga banyak salah di sini. Non-English speaking menghadap kesulitan dan penulisan artikel jurnal ima dalam bahasa Inggris. Kalimat tidak mengikuti satu sambalian secara logis. Artinya apa? Kita sudah menulis, misalnya yang kemarin terjadi, saya sama mahasiswa saya. Tolong kamu menulis tentang exchange information. Nah, di depannya dia bicara tentang exchange information. Jadi, bagaimana mereka berpukar information. Tapi selanjutnya mereka mencintakan tentang Facebook. Facebook itu adalah platformnya. Ya, tolonglah dilanjutkan dengan exchange information juga. Itu logis. Nah, kalimat yang sulit dimengerti dan bukan bidang ilmunya. Ini sering kita dapat ya, terutama dalam eksakta. Aduh, saya kadang-kadang bingung kalau saya mau lihat jurnal-jurnal itu. Ini gimana ya? DNX 4 apa ini? Saya bingung ini gimana ya? Orang juga bacanya bingung. Sedangkan kita menulis artikel jurnal supaya kita bisa memerti apa yang ditulis dan enak dibaca. Sebenarnya seperti itu. Kemudian grammatical error tadi kita sudah bahas. Spelling, mistake, and table. Spelling, ya tolong tulis spellnya bagus. Tapi kita kan belum punya namanya ini, apa namanya? Google Translate atau apapun namanya itu. Itu kita bisa di situ. Bisa lihat. Tapi kalau pakai Google Translate, saya mohon ini misalnya kalau mau pakai yang English, United Kingdom semuanya dari atas sampai bawah pakai yang United Kingdom. Kalau menginginkan Amerika, United States semua dari atas sampai bawah seperti itu. Terus mahasiswa saya juga ada. Men kalau di Inggris Indonesia, oh jangan. Tolong jangan pakai itu. Antara dua itu saja karena kita masih ada internasional. Apalagi kalau nanti ini tulisan ini akan kita taruh dipublikasikan terbuka. Ini perlu sekali dipercayakan. Oke, next mbak. Oke, kita menyederhanakan bahasa, ya. Originalnya, nyaris tadi, in recent years, comma, such as those by Miller and Smith, comma, have shown the low salinitis, ya, and has oyster recruitment. Terlalu panjang, itu kita akan bingung juga membacanya. Tolong suggest it, ditulis lebih singkat. Jadi, low salinitis, ya, and has oyster recruitment. Jadi, kita harus tahu, ini ya, disini, low salinitis, ini, 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 ya. Low salinitis, ini, salinitis, ini adalah apa yang kita bicarakan. Itu saja. Jadi, no more study itu kita enggak perlu. Langsung saja, Miller, Bruce Smith, ya, seperti ini. Nah, ingat ya, kalau kita menulis seperti ini, kita menulisnya menyantek. Atau kita menyalin kembali. Kalau menyalin kembali, harus pakai tanda putih. Ya, ini perlu. Nah, kalimat yang dihindari. Ya, kalimat langsung pendek dan lebih disukai. Jadi, kalau saya menyarankan pada mahasiswa saya, tolong pakai active sentence. Saya membeli buku. Jadi, yang penting itu adalah saya. Siapa yang membeli buku? Saya. Ya, bukan buku dibeli saya. Buku dibeli itu saja sudah cukup. Kalau kita hanya buku yang ditetikkan. Tapi kalau saya membeli buku, yang penting sayanya. Saya meneliti tentang apa, ya. Nah, ini sayanya yang harus di, apa namanya, harus divajalkan. Itu kalimatnya seperti itu. Kemudian, kalimat panjang yang tidak membuat tulisan menjadi profesional. Karena hanya menggunakan baca. Jadi, kalimatnya panjang sekali, ya. Nanti ada contohnya, ya. Kita juga bingung bacanya seperti apa. Terus artinya apa, ya. Ini untuk pemula, atau seperti saya juga itu bumbung ini ngomongnya apa, gitu, ya. Nah, kalau dari dosen saya, ya. Bilang. Rata-rata kalimat panjang itu dalam karya tulisnya itu hanya 12 sampai 17 kata. Of termasuk nggak? Of itu adalah kata sambung. Jadi, kalimat, kata-katanya yang banyak itu hanya 12 sampai 17. Itu yang paling, itu yang bagus. Nah, konon, katanya, ya. Membaca satu kalimat itu satu tarikan nafas. Kalau kalimat panjang itu mencekik pembaca. Itu menurut mereka, ya. Kata dosen saya seperti itu. Jadi, kalau saya menulis sama dosen saya, Buka dicoret, ini ganti. Aduh, saya pikir ini gimana gantinya. Tapi, itu memang caranya seperti itu. Ya, akhirnya saya ubah lagi strukturnya, ya. Strukturnya dari atas sampai dari awal, dari paragraf keberapa, saya ubah lagi. Sehingga menemui kalimat yang seperti ini, ya. Oke, next, mbak. Ini pengulangan yang harus dihindari, ya. Ini kalau, apa sih namanya, kita sering mengulang, gitu ya. However, in addition, moreover. Tolong itu dihindari, ya. Use it frankly. Jadi, hemat sekali. Kita harus hemat dalam menggunakan kata-kata ini. However, in addition. Malah, kalau in addition, sering diganti. Tolong dengan tambahan lagi, itu kayaknya kurang bagus. Jadi, biasanya also, itu seperti itu. Atau, juga bisa juga disebut seperti ini. Beside, selain itu, itu lebih bagus daripada in addition. Boleh takkan moreover, kalau memang itu diperlukan sekali. Kalau enggak ya, jangan. Nah, phrase without meaning. Jadi, ungkapan yang tidak mempunyai arti. Nah, kita harus melihat komentar dari editor. Dibilang editor, biasanya di Q2, waktu itu saya kirim ke situ. Tolong kamu lihat, dibilang. Never send and represent therein, ya. And you need to know to look at the reference in paper in order to get more information. Jadi, semua pembaca itu mengetahui bagaimana melihat referensi dalam satu untuk mendapatkan informasi. Ini ngapain? Delete, dia bilang. Terus digantinya apa? Terus saya ganti waktu itu. It is impossible for it to be in different paper. Salah. Jadi, harusnya lebih konkret lagi. This paper, in this paper, we prepare. Nah, seperti itu. Atau sample yang bagus, the sample what prepare in the laboratory. Ini yang bagus seperti itu. Harus lebih, maunya kamu sampelnya di mana? Apa di, ngambilnya dari koran, dari mana? Nah, kalau ngambil di laboratori, tolong disebutkan seperti itu. Nah, kata-kata yang berulang, artinya mirip. Diagram skematik. Pekerjaan penelitian. Diagram skematik kurang lebih sama. Pekerjaan penelitian, ini kurang lebih juga sama. Lebih baik menggunakan kata-kata secara terpisah. Skema ini, atau diagram itu, penelitiannya, ya. Jadi, pekerjaannya dilakukan yang seperti itu. Lebih baik, ini perlakuannya akan seperti itu. Oke, next. Nah, yang nggak boleh dalam penulisan. Passive voice intransitive word. Maksudnya apa? Kata pasif. Yang saya bilang buku dibeli oleh saya. Tapi, intransitive. Jadi, nggak punya objeknya. Hanya transitif yang bisa pasif. Kita nggak bisa happen was when, itu juga nggak boleh. Itu tolong dihindari yang seperti itu. Jadi, saya kalau misalnya penerjemahan, saya pakai enago. Memang membayar. Tapi, itu lebih. Apa sih namanya? Kita, saya investasi-nya besar. Tapi, ya. Lumayan, bagus, gitu. Kalau pakai enago, saya ada beberapa. Tapi, saya lebih safe dengan itu. Terus, hindari the third person singular form. Verb used in plural. Contohnya, the concentration, S, S, shows. Bukan show, tapi show. Jadi, lebih baik. The concentration, show. Ya, concentration itu banyak. Jadi, show. Tolong hindari seperti itu. Nah, ini dungling modifier yang tadi saya bilang. Dungling modifier itu, subjeknya itu bukan pelaku. Jadi, itu agak sulit. Kita lihat. Contohnya, untuk to improve the result, The experiment was done again. Gak bisa. Experiment itu bukan subjek. Jadi, eksperimen bukannya ini. Gak bisa improve the result. Gak bisa improve the result adalah kita sebagai peneliti. Within experiment again, To improve the result. Ini yang benar. Seperti itu. Oke, kalau saya ini paling banyak dicoret-coret. Oke, mbak. Ini lagi, mbak. Terus. Nah, gak boleh pakai singkatan. Ini di European, Eastern European paling sering terjadi. It's warm, hasn't. Kalau kita gak. Jarang. Tapi, ada. Ini seperti ini. Nah, tidak lagi, misalnya menulis nama mereka. 5 miligram of sediment were analyzed. Jadi, 37 respondent yang kami tulipi. Tidak. Tidak seperti itu. Kita menulisnya, kami melinti 37 respondent. Atau sediment yang sebanyak itu was analyzed. Bisa. Seperti itu, ya. Kemudian, single digit number. Itu gak boleh dispel out. Artinya gak boleh tulis satu. Number of two or more digit harus di-examper. Kalau satu, satu ini digit. Kita pakenya 4 example. Atau 3 example. 4 interviewing, interviewers, ya. Atau 4 respondents. Itu seperti itu. 25 samples. Ditulisnya seperti itu. Nah, lagi. In the sentence, in a sentence containing series numbers, at least one of the more one digit. Jadi, kalau lebih dari satu, itu boleh. Ya, pakai angka. Ya, all the numbers should be expressed as numerical. Misalnya, of the 21. Ya, lebih dari satu digit, ya. Silahkan. Awa smart, ya. Six gravel, ya. Kemudian, 14 sandy. Lebih. Nah, ini maksudnya, six gravel, ini ada lanjutannya. Ya. Ada lanjutan apa, gitu ya. Boleh. Oke, next. Bak. Ini saya ambil dari guide. Saya refresh, ya. Kapan kita menggunakan kutipan langsung, dan kapan kita tidak. Nah, yang harus di paraphrase, itu menunjukkan pengertian kita, main idea, argument dari author. Ya, ini sebenarnya. Kemudian, kita harus menolong kita yang sulit dalam konsep kita paraphrase. Ya, makanya ada, nanti ada tuh ya, paraphrase seperti apa. Jadi, kita bisa, apa namanya, penerangkan bagaimana kita paraphrase, ya. Paraphrase itu artinya kita mengungkapkan kembali dengan tulisan kita sendiri. Jadi, highlight the original idea are interesting when the original language is not interesting. Jadi, idea-nya itu akan menarik, tapi bahasanya tak menarik. Itu kita harus paraphrase. Change the emphasis of confirmation to match your own argument. Jadi, emphasis-nya penekannya, informasinya harus kita ubah, harus match, ya. Sama dengan argument yang kita berikan. Kemudian, ya, provide clear voice. Tolong, ya, voice. Jadi, passive voice, active voice, itu harus di, apa, harus di-clearkan. Nah, kalau direct quote, quote itu pakai tanda kutip, ya. When the original wording is strong and engaging, boleh pakai tanda kutip. Tapi, kalau nggak pakai tanda kutip, harus paraphrase. Oke. If the quote is very well known or difficult to paraphrase, bisa. Itu, ya. When the exact words of authority would lend support to your own idea. Ini juga tidak bisa di-paraphrase. Harus sendiri. When you want to present the author detailed method of finding or exact stated position. Ini juga kita nggak bisa. Jadi, ada beberapa yang bisa kita paraphrase. Ada yang sama sekali kita quote. Jadi, pakai tanda kutip. Ya, ini-ininya. Oke, mbak. Lanjut, mbak. Nih, aturan memformat umum dan memutip dan paraphrase. Kutipan langsung. Kalau kutipan langsung, cukup saling danteng copy paste. Sebutkan namanya. Misalnya tadi, misalnya Tiffany 2015. Ya, tulis saja. Tapi ingat pakai tanda kutip. Dari kata-kata atau urutan yang ada, ya. Nah, ini ada formatnya. Kita bisa lihat nanti di ete atau ny. Ya, seperti itu. Kutipan teks harus disertai dengan tanda kutip. Dan kutipan dalam teks, ya. Nah, paraphrase. Ya, bagi mbak-mbak para-presur. Dapat mencatatkan beberapa istilah kunci karya hasilnya. Tetapi harus menggunakan bahasa baru. Jadi, untuk para-presur, kita harus menggunakan bahasa baru. Jangan salin karya asli. Itu jadi lagiat. Itu kemarin juga berapa kali saya dengan mahasiswa. Mem, saya nggak lagiat, Mem. Saya tulis sendiri. Tapi dia tidak pakai tanda kutip. Akhirnya kelihatan. Salin asli. Nah, ini. Saat memparafasekan, penulis tidak perlu menyertakan tanda kutip. Kalau kita paraphrase. Tetapi penulis harus tetap mengutip karya aslinya. Siapa yang punya. Ya, seperti itu. Oke, next. Nah, kita mengubah sumber teks, mandi-fara-presur. Baca bagian-bagian penting dari materi sumber sampai pendulisnya benar-benar. Jadi, kadang-kadang kalau saya ada ini. Ingin mengutip pendapat para ahli atau salah satu dari misalnya di Google atau di mana. Saya harus baca benar. Terus saya point out mana kata kuncinya. Oh, ini. Baru kita ubah. Buat beberapa catatan. Dan buat daftar istilah kunci materi dari sumber tersebut. Ini harus. Jadi, istilah kunci tadi harus. Tapi nanti di bawah ada lagi. Kemudian, tulis paragraf kita sendiri tanpa melihat sumber aslinya. Karena kita tahu apa yang ditulis. Karena kita disana ini. Ya udah. Kita tulis sendiri. Hanya menggunakan istilah kunci. Kemudian, periksa untuk memastikan versi yang kita tangkap. Bagian penting dan maksud sumber itu. Kita pastikan. Mana yang menurut kita penting. Mana ini maksud dari materi sumber tersebut. Kemudian, tunjukkan. Mana yang para prasa. Yang kita mulai dan menggunakan kutipan dalam teks. Tunjukkan. Ini ada kutipan yang tanda dua. Ada kutipan tanda satu. Yuk, nanti kita lihat. Yuk, Mbak. Bikin. Nah, tips untuk para prasa. Metode berikut ini membuat para prasa menjadi kuat. Perhatikan. OpenWiz tidak boleh hanya menerapkan satu aturan secara terpisah. Gabung teknik yang kita punya untuk memiliki kemungkinan plagiarism. Yang tidak kita semeja. Itu sering ya. Kadang-kadang dalam tulisan ada beberapa paragraf ini. Terus sama ini review-nya langsung ditulis itu plagiarism. Masa sih padahal saya sudah berubah. Kemudian, ubah beberapa kalimat pasif menjadi aktif. Dalam penelitian, mereka lebih senang memakai kalimat aktif. Karena penelitilah yang menulis. Bukan yang dikeliti, tapi yang penting itu penelitinya. Dengan mengubah kalimat pasif, kalimat aktif menjadi pasif. Kemudian diaktif menjadi aktif, ini dapat mengubah struktur. Nah, setuju umum para prasa. Memasukkannya ke dalam kata-kata lebih. Kata-kata kita sendiri. Kalau sudah tahu, kita bisa memasukkannya. Oke, Mbak Iin lanjut. Ini contohnya, pengubahan pasif menjadi aktif. Yang warna merah itu ada bahwa itu penting. Itu sumbernya. Original text-nya, take up 300 cc injective regofan, regoraffining, was reduced by one-third of each 0.5% of increased hyposia the tumor organ. Nah, bagaimana kita mau mengubahnya? Kita modify. Jadi, kita mulai setiap 5%, 0.5% dari hyposia tumor organ, itu akan reduce kalau kita memakai injeksi 300 cc regofanib by one-third. Nah, ini caranya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini juga gunakan kata signal. Signal itu kata kunci, kata yang benar-benar, sebagai yang khusus untuk menunjukkan posisi penulis. Oke, dalam neutral position, belief. Tapi, agreement dari kita, kita akan menunjukkan bukan belief, it's show. Kalau kita enggak setuju, kita akan neglect it. Contoh, Miller, 2003. Belief that the answer in mortality lies in the bull. Kita pakai ini, show. Brooke, 1994, show how the token was essential to the development of life. Kalau kita tak setuju, kita pakai Yalu, Lajola, 2011, page 12, neglect to include the most important method of analyzing. Nah, ini juga untuk observe, propose, argue, harus ditulis. Kita tulisnya, to demonstrate evidence, proof, atau confirm. Disregard, overlook. Jadi, argue, write, proof, ini kalau di dalam disagreement, pay a little attention. Kalau conclude, kemudian demonstrate, itu disregard, atau overlook. Evidence, propose, kita bisa jadi overlook. ganti kata-katanya. Oke, next. Nah, menghindari plagiarism. Meskipun para presiden sangat membantu dalam mengurangi contoh plagiarism, penulis juga tetap harus mengikuti aturan kutipan, referensi dengan hati-hati. Nanti ada beberapa hal yang harus penulis ingat. Saat memperafrasakan materi asli, saat penulis memperafrasakan, gunakan istilah penulis sendiri, bersama dengan istilah kunci atau bahan sumber. Nah, setelah itu, penulis memperafrasakan istilah sendiri, tapi kita harus memberi kutipan dalam teks, sesuai dengan syarat dari EPA, ME, dan MLA. Ya, seperti itu. Jika kita mengutip atau mengharapkan karya penulis sebelumnya, perlakukan hal itu sebaik kayak orang lain. Yaitu penulis masih harus menggunakan tanda kutip atau kutipan. Nah, ini ada di sini. Yuk, next. Contoh. Ini diambil dari Juna Applied Psychology. Plagiarized Version of, ini, sort of text. Ini seperti ini. The Juna Applied, kenapa? Sebenarnya mereka harusnya ambil pakai kutipan. Kalau pakai kutipan, accept empirical and theoretical. Nah, itu kalau pakai kutipan itu, itu dia tidak akan ini. Dia paraphrase, tapi tidak pakai kutipan. Jadi, salah. Nah, this is the way can be separate. Universe, themes, culture. Nah, ini juga. Ya, itu apa namanya, plagiarize. Jadi, beberapa teks sumber telah diubah atau dihapus, tapi istilah yang digarisbawahi identik dengan aslinya. Secara kesan arti, dan bahkan struktur tata bahasanya telah disalin. Kita salin lagi. Nah, akhirnya tanda petik hilang. Kenapa? Karena kita pikir udah itu kita udah apa namanya, kita hanya ngambil penting-pentingnya aja. Nah, jangan pakai menggunakan bahasa yang sama, kecuali penulis memberikan tata tanda petik sekitar konten. Jadi, mungkin di dalam, kalau saya, di dalamnya di garis bawah ini, harus pakai tanda petik. Kalau pakai tanda petik, itu tidak lagi, Aris. Baik, terima kasih pemaparannya oleh Ibu Harissa. Dipersilakan kepada peserta untuk yang ingin bertanya terkait penulisan bahasa asing dalam artikel ilmiah, bisa langsung di-chat kita, karena kita akan, nanti akan langsung dijawab oleh Ibu Harissa. Jadi, memang tadi sudah dipaparkan oleh Bunda Harissa, bagaimana pentingnya penulisan yang baik dan benar bahasa asing dalam artikel kita, supaya nantinya pada saat kita mensubmit tulisan kita tidak bolak-balik begitu ya, Bunda. Ya, jangan di-reject lah. Ya, supaya tidak di-reject. Terlebihkan kita sekarang sudah dipust dan dituntut untuk mempublikasi jurnal internasional yang tentunya harus berbahasa asing. Begitu. Ya, satu lagi. Ini saya, tip saya. Tolong kalau masukkan jurnal ini, ya skopus atau apa ya. Kalau saya pribadi, saya lebih baik masukkan dalam skopus aku 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 3-8 kenapa nggak mempat? Itu terjadi pernah saya sampai sampai saya ini saya sampai sedih juga ya. begitu saya lihat dia impact factor-nya 11. Tinggi. Ya. Tapi lama-lama 7. Terus 4. Terus hilang. Terus nggak skopus lagi. Aduh. Itu menyakitkan hati loh. Jadi hilangnya skopus itu karena impact factor juga. Salah satunya. Terus saya tanya kenapa ini saya tanya sama misri orang LCPF. Ya karena impact factor-nya makin lama makin menurun. Kenapa menurun? Ya karena karya yang diambil itu tidak ini tidak apa namanya banyak yang tadi itu bahasanya seperti itu plagiatnya tinggi. Kalau untuk penelitiannya mungkin bagus. Ya. Itu ini. Oke. Thank you. Ya. Baik. Sepertinya ini pesertanya sudah pada paham pun sama penjelasannya Bunda Harissa. Jadi memang belum ada yang bertanya. Mungkin nanti kalau ada yang bertanya bisa kita setelah pemaparan yang kedua ya bagi peserta. Untuk melanjutkan diskusi kita hari ini kita akan ke pemateri yang kedua dengan tema management materi ini akan dipakai oleh Pak Supriyadi. Beliau ini pengalaman organisasinya yaitu Divisi IT RJI Pemuda Jakarta 2017 hingga 2019 kemudian juga Divisi Tentu Keluarga dan Akreditasi Jurnal RJI Jakarta 2020 hingga sekarang. Kemudian juga menjabat sebagai Kapro di Teknik Industri Universitas Serang Raya dari tahun 2014 hingga 2016 kemudian juga menjabat sebagai Kapro di Universitas Serang Raya 2017 hingga sekarang. Kemudian pengalaman pengelolaannya terhadap jurnal yaitu Editor-in-Chief Jurnal Sistem dan Management Industri juga menjadi editor di Jurnal Wikrama Parahita Jurnal Pengabdian Masyarakat juga sebagai reviewer Jurnal Manajemen Industri dan Logistik serta juga menjadi reviewer Infotech Jurnal Inovasi Vokasional dan Teknologi juga menjadi reviewer Jurnal Infocar Politeknik Meta Industri dan reviewer International Business Education Journal jadi nanti Bapak Supriyadi akan memaparkan bagaimana sih manajemen OJS3 apa bedanya dengan OJS2 kemudian sulitkah manajemen mengoperasionalkan OJS3 nanti akan langsung dipaparkan oleh Pak Supriyadi kepada Pak Supri saya persilahkan untuk memaparkan Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalam sejahtera di semuanya perkenalkan nama saya Supriyadi saya gabung dengan RG itu tahun 2017 itu bersamaan dengan saya mulai mengelola jurnal dan jurnal saya yang saya mengelola adalah jurnal sistem dan manajemen industri mulai Desember kemarin tahun kemarin kita coba paket full bahasa Inggris alesannya adalah ini alesannya adalah waktu itu Juli 2019 kita dapat artikel dari Maroko jadi di editor itu masih anda ini kedepatan kita mau bahasa Inggris atau global akhirnya kita tetapkan kita udah mulai bahasa Inggris walaupun nanti anda beberapa kendala ya kita coba mulai Desember 2019 itu kita mulai ke bahasa Inggris nah kenapa kita mau ke OJS 3 kenapa OJS 2 anda beberapa fitur di OJS 3 yang itu nggak bisa ke cover di OJS 2 salah satunya adalah ketika kita kemarin review asesor SINPA dimana kita review 2 3 review ketiga karena review kedua itu 1 review udah oke review ketiga dia cuma 1 nah di OJS 2 itu taunya cuma 1 jadi dihakimin ya kalau bisa 2 jangan 1 walaupun kita dari awal 2 ini dari dari situ kemarin kita coba upgrade ke OJS 3 yang mana beberapa fitur itu mendukung kita untuk komunikasi dengan autor nah nah sebelum nah sebelum masuk OJS 3 kita targetkan dulu kita standar mutu jurnal ini ya nah target jurnal kita mau nasional atau internasional seperti itu nah kalau mau nasional unsur-unsur penilainya ada kalau kursus-fokus unsur-unsurnya juga ada tinggal kita ikutin kriteria kriteria yang mereka tetapkan nah secara sistem antara OJS 2 sama OJS 3 itu hampir sama yaitu ketika penulis menyerahkan manusia ke sistem nanti itu akan diterima oleh editor in chip nah disini akan di check apakah dia sesuai dengan gaya selingkung atau tidak sesuai template atau tidak nah kalau sesuai dengan template dia akan lihat kontennya dulu kalau oke dia akan tunjuk editor atau asosiasi editor kalau enggak ini biasanya dikembalikan ke penulis bisa revisi dulu atau langsung decline itu sih biasanya sih tanggung jawab editor in chip nah setelah artikel masuk ke editor ini bisa editor akan evaluasi dulu evaluasi gaya selingkung lain juga kalau di kami evaluasi sampai sesantinya juga layak enggak kita kirim ke reviewer kalau enggak layak kita komunikasi lagi dengan author tolong perbaikin ini-ini sebelum kita masukkan ke review nah kalau sudah oke kita manustrade kita lanjut undang review untuk mereview biasanya kalau di kami kita menggunakan dua satu Indonesia satu dari 1B biasanya gitu untuk compare aja nah disini nanti review akan ngasih keputusan apakah revising reject atau accept nah setelah disini dikirim balik ke editor editor bisa ngubah keputusan dari review artinya gini keputusan final itu ada di editor bukan di review review itu cuma sebagai saran nah di editornya kalau bisa harus kuat nah biasanya disini setelah ada keputusan misalnya revisi kita balikin dulu ke penulis nah di penulis nanti dia kita minta perbaikan kalau saran saya sih kasih waktu biar kita tidak lama menunggu misalnya kita kasih 3 atau 4 minggu untuk perbaikan kalau lewat dari situ kita bisa mungkin tidak menuliskan artikel itu terus setelah revisi penulis revisi itu sudah dimasukkan ke sistem nanti editor chip atau section editor akan memeriksa nah disini bisa langsung diputuskan diputuskan oleh editor atau kebalik lagi ke review kalau di kami review itu maksimal 3 kali kita biasanya kalau masih revision kita balikin lagi ke review review nanti balik lagi maksimal 3 kali di sistem kita nah kalau disini sudah setuju biasanya kita tinggal ke editor kirim ke copy editing nah setelah copy editing kita tinggal masuk ke production nah kalau di OJS sudah lengkap tinggal seperti ini prosesnya seperti ini kalau di OJS 3 tinggal klik ini aja klik maponnya ini klik aja nanti kalau di klik dia akan langsung ke sini rollnya udah udah default dia dia enak prosesnya mau kita modifikasi atau apa secara umum seperti ini tinggal kita nanti mana sesuaikan dengan tim kita setelah ini nah biasanya yang kita alamin ya banyak juga author itu gak sesuai dengan template yang kita tuju minimal author itu ya sesuaikan dengan template yang anda biasanya di tiap jurnal itu ada kalau di saya biasanya saya kasih di sheetbarnya seperti ini tinggal di download aja itu fungsinya adalah kita gak usah ubah layout lagi setelah ini saya tinggalkan auto saya anggap sini apa sih kewajiban editor incip nah ini saya ambil dari Pak Standi yang kemarin isi materi di yang pertama adalah menjamin ketersediaan kecukupan jumlah manusia dengan kualitas yang baik untuk menjaga kesenimbanguan jadwal penerbitan jika persediaan manusia tidak cukup editor harus berkomunikasi dengan dewan editor untuk menjaring manusia lebih banyak lagi bisa juga berdasarkan pertimbangan bibliografis asal dewan editor dan disini yang bisa ngukur kira-kira kita masih butuh artikel atau enggak itu ya editor incip terus kalau editor buatnya ada ini bisa komunikasi biasanya kita bisa minta mereka untuk nulis artikel nah disaya editor buatnya itu masih belum ada tahun ini kita coba beberapa review yang aktif kita mau tarik ke editor buat kedua menjamin kesesuaian dan kecukupan artikel terhadap fokus dan subkup jurnal dan menentukan kebijakan perlu dan tidaknya call for paper kejalan penulis tiga menyeneksi dan menentukan editor buat sesuai kebutuhan dan kecukupan dengan memperhatikan diversitas asal institusi keempat ketua editor selalu berkoordinasi dengan editor buat tentang perkembangan dan pengembangan jurnal secara kesinambungan kelima ketua editor dan editor buat bersugas memberikan saran-saran untuk pengembangan jurnal berdasarkan update di nerda jurnal secara kesinambungan enam memberi pertimbangan pertimbangan tentang pengenya iklan reklin data atau yang lainnya dalam menghasilkan revenue generating activities bagi jurnal yang ketujuh mempromosikan jurnal kepada kualitas dan teman-temannya dalam bidang ilmunya artinya editor in chip berkacanya adalah bagaimana bisa publish tepat waktu dan bisa komunikasi dengan section editornya dewan editornya untuk perkembangan jurnalnya bisa ya terserang agak kesulitan di editor untuk kesini bisa juga masih belum sampai bagaimana kita mempertimbangkan paling ke satu dua orang aja yang kita komunikasi nah seperti ini saya sih langsung ke sistem aja biar enak ya seperti ini kalau art autor itu udah sampai finish nanti di tampilan editor in chip kalau gak jurnal manager seperti ini ini membuktikan ini naskah udah masuk ke sistem kita terus apa yang dilakukan oleh editor atau jurnal manager apakah ini langsung mau dikasih ke section editor atau mau direview dulu karena ini masih proses review saya mau yang jadi mudah-mudahan ada yang ini karena udah bagus kemarin dari editor oke biasanya seperti ini kita kita kasih beberapa apa yang dilakukan oleh T1it apa yang kami lakukan biasanya kita cek yang pertama adalah kemiripan judul judul itu kalau udah menarik kita kita akan teruskan kebawah terus yang kedua adalah kita cek secara umum ini menarik bagi kita atau enggak biasanya kalau menarik kita akan lihat lagi secara 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 sekilas oke enggak yang ketiga adalah biasanya kalau kita yang utama si data pesaka ya ini kami mewajibkan 20 minimal 20 kutipan yang harus ada biasanya itu yang jarang yang sering enggak terpenuhi ini contoh contoh yang ini salah satu contoh ini masih masih biasanya gini ini kita di channel manager di editor in chip ini artikel ini udah dua kali balik kita pertama ini yang kita minta tolong biasanya kita taramum tolong perbaikin sebelum ini pertama dengan template sama isi biasanya gitu terus ini intinya kalau sudah editor in chip oke nanti kita baru send ke tinggal send sini aja ke section editor nya section editor nya siapa saya sih lumayan agak banyak yang bisa membantu sehingga kalau tahu edisi sebelumnya kita pakai satu orang sekarang kita coba pakai dua orang ini kalau disini ini oke check plan nah section editor nah ketika section editor dapat dapat dapet tugas dari editor in chip dia akan mulai mencari kalau ini saya enggak terus saya mintanya ini dia memeriksa substansinya juga dengan saya editor juga bekerja jangan sampai kalau kita lihat di jurnal-jurnal internasional editor kita tuh pakar mereka yang memutuskan ini layak atau enggak sehingga sayang kalau cuma ditugaskan untuk kirim-kirim ke reviewer artinya itu bisa di edit oleh staff artinya kita coba mereka pakai kayak kalau dulu seperti itu kalau tahun ini saya coba dia kayak mereview dulu review itu sebagai dasar kita apakah artikel ini layak untuk diteruskan ke reviewer atau tidak kemarin itu ini kalau dari Pak Istadi kemarin kalau review itu cuma revisi maka enggak perlu dibalikin ke review cukup editor aja yang bekerja cuma kalau kami kami masih perlu pertimbangan lagi sehingga kami kembalikan lagi sampai maksimal 3 kali review tapi kami coba mulai di sini kita coba perkuat di editor kami biar kita sama-sama kerja seperti ini kalau mau berkomunikasi dengan auto ini bisa kalau biasanya kalau bisa reject maksudnya enggak ini biasanya kita minta alasan editor bagaimana alasan dia reject artinya ketika kita reject artikel dasarnya ada sama ketika journal manager decline suatu artikel harus ada alasannya kemudian apalagi yang editor kita coba di sini kita coba banding komunikasi dengan editor kita coba kita cek nah ini kita coba setuju enggak dengan yang kita editor in chip nanti editor kita akan ngasih perimbangan kurangnya ini 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 dia kasih beberapa rekomendasi untuk perbaikan sebelum dikasih ke reviewer nah sekarang kita coba yang edit ini edisi ini kita coba pakai dua orang dua orang kita pakai evaluasi form editor sehingga kita bisa melihat pantas enggak artikel tersebut kita teruskan ke reviewer formnya formnya kami buat seperti ini ini juga baru awal mungkin kita evaluasi nanti sesuai enggak atau nah seperti ini formnya pertama karena kita bahasa inggris utama ini english dan style ini nanti editor akan kasih keputusan mau minor reject nah ketika kita misalnya reject kita kan ada dasarnya lebih enak accept kita tinggal kasih lebih memudahkan tim untuk mengambil keputusan itu aja fungsinya oke setelah itu ini kalau tadi komunikasi dengan autor mana yang perlu diperbaikin kalau enggak ada ya biasanya langsung mencukur editor salah satu keunggulan dari OJS 3 adalah section editor kita bisa setting dia cuma ngasih rekomendasi atau langsung ambil keputusan kalau di OJS 2 itu kan section editor bisa ambil keputusan langsung decline misalnya kalau di OJS 3 kita bisa setting dia cuma ngasih rekomendasi ini decline nanti yang decline siapa itu yang decline adalah editor in chipnya itu bisa tapi kalau saya biasanya saya kasih mau menang penuh untuk suatu artikel nah seperti ini sebelum kita kirim ke ke refer pastikan dulu email afliasi yang bersangkutan dengan pemulis itu dihapus biasanya kalau disini nanti nanti ketika send to review ini pastikan yang di upload adalah yang yang berhubungan dengan data penulis ini dihapus ini karena sudah jalan saya tidak berani nanti tinggal klik upload klik-klik sudah seperti ini setelah masuk ke sini review tinggal add review aja di add review tinggal add aja kemudian kalau disini kita bisa lihat mana yang sudah kerja sama yang enggak kita tahu biasanya di atas rakita kalau di saya saya usahakan satu edisi itu review satu kali aja jangan terlalu banyak mereview mereka nanti jadi bosan ya makanya kalau seperti itu kita perlu banyak reviewer kalau kemarin saya kasih tiga satu enggak respon ya udah biarin adanya minimal dua itu kita dapat masukkan dari dua reviewer setelah itu seperti ini nanti tinggal ininya dipilih file-nya mana tinggal terus mau double blend atau open serah tergantung kebijakan masing-masing jurnal setelah itu nah itu juga bisa disetting multiple itu kan disettingkan aja atau mau ini kita ubah bisa nah usahakan anda form review-nya biar banyak form review itu memudahkan untuk untuk ini untuk merevisi ngasih saran perbaikan kepada artikel yang mereka review pengalaman saya kalau review Indonesia itu lebih telaten jadi mereka ngasih catatan di artikelnya kasih catatan nah kalau dari review-review luar negeri itu jarang ngasih catatan di artikelnya dan langsung dijadikan satu nah itu nanti tinggal disesuaikan biar ya kalau jadi satu biasanya kita nanti dijadikan satu lagi untuk kita komunikasi dengan author nah setelah kita tugasin review akan menerima notifikasi nah disini biasanya waiting response ini mau oke klik atau enggak kalau klik lain ya mereka tidak bisa ya mereka biasanya kasih tahu termasuk marinto salah satu review saya tahun 2020 ini tidak bisa nge-review karena full over over review kita harus maklum dengan kebijakan masing-masing beban kerja masing-masing review seperti ini kalau mereka setuju nanti mereka akan kasih sampai masih komen meng-accepted revisi atau pengalaman saya mereka tuh jarang kalau kita udah bagus di editernya jarang ngasih decline kecuali memang parah kalau yang seperti itu di editernya udah ke filter sampai nanti ngasih rekomendasi ini setelah review selesai utamanya jangan lupa ucapkan terima kasih kepada review ini yang sering kali terlewat ya mungkin kalau bisa 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 handle handle dia kan punya akses tidak nah seperti ini nanti kalau ini kan ada contohnya nah ini kan tinggal klik aja nanti thank you review itu di klik aja send tinggal reverse decision kalau reverse decision ini berarti mereka udah kita kasih usahkan rempasi ini contoh salah satu review nya mereka enggak suka kayak gini mereka kasih seperti ini seperti ini atau ada juga yang tergantung masing-masing ini komannya lumayan saya dari kita tuh bukan sertifikasi artikel penulis itu jelek kita coba membantu memperbaikin supaya lebih berkualitas lagi dan ini semua harus bisa dijawab oleh penulis kalau sudah seperti itu nanti terima kasih editor akan menyampaikan rekondasi ke autor mau revisi separate atau different kalau revisi jangan lupa ini add review email fungsinya adalah comment comment review itu akan masuk ke system kalau ini gak add itu nanti reviewnya gak komentar review itu gak masuk ke menulis setelah itu select file-nya kalau emang ada file dari reviewer tinggal next dan nanti autor akan menerima notifikasi seperti ini kalau tadi nanti kita nanti kita nanti add to email nanti penulis itu akan lebih ini dapat apa yang dia minta ini akan lebih memudahkan mereka dalam review ini harus nanti biasanya artikelnya masuk ini masih masih berarti kalau ini dia gak ngasih oke 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 dia 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 biasa jadi kami kami kasih seperti ini kita sih memudahkan untuk penulis bagaimana biar repisnya itu tidak terlalu jauh dari yang diminta review kita kasih seperti ini ini saya adopsi dari ketika penulis luar negeri itu kirim kita aja atau masih seperti ini dan saran dari salah satu editor saya dari Korea buat seperti ini dia memudahkan penulis sehingga penulis minimal kita sebagai editor itu tahu yang dia yang direvisi mana kalau nggak fokus nanti agak saya berusaha untuk mana yang dia percaya ini kalau saya seperti ini ini dipanduan di otor ininya editor polisnya udah ada tinggal coba buka ini kita minta mana yang dia perbaiki itu ditandai minimal kalau nggak seperti ini kita akan membahkan oh ini yang perlu ditandai ini yang via revisi saya memudahkan ketiga juta kalau nggak ada tanda kita pandang susah harus cari satu-satu yang kedua adalah ini biasanya saya kasih seperti ini responnya seperti apa bisa ini cuma sedikit ya terkena dari biasanya sih kalau saya tiap komentar nanti dimasukkan sini responnya itu aja memudahkan editor dalam mengoreksi kedua kita menjaga biar review tuh jangan nanti kalau nanti kalau nggak difokusin nanti dia akan efisi yang lain itu kan agak memberatkan di penulis kita sih meringankan penulis ya sama-sama cepat untuk di efisi di perbaiki nah setelah itu tadi autor akan menerima tadi udah setelah itu dia akan upload setelah upload adalah upload perbaikan kita minta desensi file itu dibagi menjadi tiga file file artikel utama kedua adalah respon to review pertama ketiga adalah respon to review ke dua seperti ini nanti kalau ini udah kalau udah upload ini akan melihatkan revisi dan ini akan membaca oleh editor setelah ini session editor tinggal keputusan mau ganti itu yang kita tandai minimal dia akan lihat ke bener nggak sesuai dengan yang kita ubah itu masih masuk tersebut dia atau enggak kemudian ya kalau mau aman disini pakai reading maksudnya pakai tenaga ahli yang bener-bener translation gitu nah cuma karena final kami gratis kami belum bisa sampai kebiasaan dengan yang biasa transfer-translate gitu yang minimal kita masih tetap sesuai dengan kemampuan tim nah disini jika mungkin biasanya sih kalau di kami kita minta komunikasi dengan terima kasih revisi itu oke atau enggak revisnya beberapa kali ini ini ada yang kita minta ini 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 setiap yang kita di session ini ya kita komunikasi kalau oke baru kita kan kalau kita kirim ke editing ke author-author akan menerima ini saya mohon bisa di review kembali saya di tinggalkan kalau dia setuju tinggal oke kalau enggak dia akan upload artikel yang dia percaya lagi ini 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 tinggal upload terus sampai ke ini kalau ini antara team editing sama production setuju tinggal persen production ini kalau kalau di kita akreditasi sih sampai misalnya yang dilihat ini di review ini oke editing itu bisa di bypass aja oke cuma kita coba komunikasi dengan author ya biar sebelum copy struktur kan biasanya gitu terus kalau udah masuk ke production kita tetap komunikasi dengan penulis ini berkait dengan layout biasanya gitu kita kita kasih kita kasih pdf nya versi doknya kalau dia oke dia seperti ini setelah itu biasanya kita kasih waktu kalau sudah publish kita kasih waktu seminggu ada perubahan enggak ya kalau ada perubahan ya seminggu itu kita bisa ubah kalau ada seminggu kantor itu udah fix cara content ya kalau secara metadata itu kan udah fix dari awal ini production tinggal tadi ini request ini komunikasi dengan author lagi author seperti ini kita komunikasi lagi bisa enggak kita hasil layout karena layout itu udah sesuai dengan pertama penempatan gambar tampil itu yang mempengaruhi setelah itu kita send ke kalau udah oke semua oke semua oke semua langkahnya adalah send schedule to production schedule to production schedule to production ini nanti kalau ini upload set isu nah terserah schedule production itu mau article in press atau nanti kalau disini artikel itu udah selesai kalau selesai tapi saran sih kalau seperti ini masukkan aja article in press ya membutuhkan kita untuk ya mengasih informasi kejelasan dari penulis ini makan linknya udah ada tinggal dia masuk ke volume berapa itu kan tinggal nunggu oke ini sumber-sumber yang bisa di ambil saya ambil dari ini terus terima kasih semuanya atas paparanya saya sih inginnya lebih banyak sharing karena saya juga beberapa tahun belajar di OGS kita sama-sama belajar bagaimana mengelola peribadi yang baik saya kembalikan lagi ke moderator baik terima kasih atas pemaparannya dari Pak Supri terkait dengan manajemen OGS 3 pada peserta saya persilahkan jika ingin bertanya bisa langsung menulis di chat ini saya sudah meresum beberapa pertanyaan dari peserta langsung saja tapi ini ada yang untuk Bu Harissa juga dan ada yang untuk Pak Supri karena tadi yang sesinya Bu Harissa memang belum ada pertanyaan ini saya langsung aja yang pertama dari Pak Mirza Sahreza ini untuk Ibu Harissa bagaimana tips atau langkah membuat jurnal internasional bila bahasa Inggris kita kurang gitu Bu ada tidak tips atau langkah kalau misalnya bahasa Inggrisnya itu kurang gitu tapi ingin submit jurnal internasional begitu silahkan mau Bu Harissa untuk menanggapi Aduh Pak Mirza Pak Mirza Pak Mirza Pak Mirza Sahreza Pak Mirza Aduh sama saya juga kurang bahasa Inggrisnya tapi gini kalau saya ya saya pribadi karena ditutup harus ke jurnal reputable ini internasional reputable jadi gimana caranya kalau memang sulit ya saya mengajarkan ke mahasiswa saya kamu tulis dalam bahasa Inggris tapi bahasa baku bukan bahasa kini bahasa baku kamu perhatikan lagi terus kamu showing bisa kamu bisa kirim ke mem atau ke saya atau ke yang lainnya dosen 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 lainnya tanya apakah ini bisa dipakai atau kalau enggak kalau seperti saya saya ajar ke mahasiswa begitu dapat sumber sesatu sumber sumber itu kamu terjemahkan ke bahasa Indonesia kamu mengerti dulu apa itu terus kamu mau paraphrase kalau paraphrase itu dalam satu paragraf kalau rephrase itu kalimat kamu mengerti dulu setelah kamu kirim kembali masukkan ke ya gitu alamak iya tapi seperti itu gitu loh dan mereka tuh sebenarnya juga ngerti kalau orang bahasa kita non-English speaking ya itu sulit dan mereka akan mengerti hal yang seperti itu disitu ada question dan answer makanya saya sampaikan rasa mahasiswa tadi sepertinya seperti itu ya itu mungkin tipsnya ya saya ya tapi itu yang saya lakukan seperti itu ya makasih dari saya bisa nambahin silahkan Mbak ini pengalaman saya saya sih orang teknik susah nulis terutama tersebut bahasa ya kalau kita mau ke internasional minimal kita sih bahasa Indonesia nya bagus bener dulu SPOK nya aja biasanya kalau SPK nya kita bagus biasanya Google Translate tuh juga bacanya juga bagus cuman emang saya gak rekomendasi Google Translate biasanya karena saya biasanya anda orang bahasa biasanya saya nulis aja nanti urusan tata bahasa emang saya kasihkan orang bahasa karena ya kadang SPOK kita sama orang bahasa itu kadang beda mungkin Mungkin sih Bu Arisa yang lebih ini lah kalau saya ikut webinar webinar itu udah tulis saja kita kan jasa Translate banyak tuh tinggal cari yang bagus yang mungkin kan kalau kita di awalnya bagus pakai jasa Translate tergantung dari kemampuan kita seperti itu kalau saya selama ini saya masih pakai jasa orang sastra karena itu sangat membantu saya di melolak jurnal ini oke itu lagi ya Mbak ini lagi kalau saya ada yang ini kita harus investasi gitu ya kalau saya pribadi kalau mau Translate seperti itu saya pakai enak mahal tapi itu bagus ya seperti itu ya itu aja Mbak baik terima kasih penjelasannya Bu Harisa dan Pak Supri kemudian ini kita ke pertanyaan kedua dari RDC ini untuk Pak Supri dimana posisi managing director di dalam OJS3 dan apa fungsinya begitu Pak kalau kita lihat full ya saya bisa screen share screen lagi ya kalau kita lihat fullnya besarnya kan ini menang aja Sesi managing editor kan tugasnya itu kan komunikasi dengan editor kalau bisa sih masih belum ada kalau tugasnya itu hampir sama kayak ini aja kayak jurnal manager nanti ini kita klik disini kan karena nggak ada di sistem ya biasanya kalau ya itu fungsi utamanya adalah bagaimana dia bisa mengatur editor-editornya bisa bekerja sesuai dengan role yang kita butuhkan saya terserang di tim saya itu juga belum ada managing editor beberapa sih emang ada sih tapi karena saya belum tahu fungsinya saya baru editor-editor associating editor nanti rencana disini saya mau ada editor buat saya kembalikan lagi ke ini ke jurnalnya masing-masing ini karena itu managing editor kan cuma untuk hampir kayak tugasnya itu setara dengan general manager nah perlu atau nggak kalau saya sih nanti editor-in-chip itu emang saya serahkan ke orang yang punya ini fungsinya adalah mereka yang punya hubungan keluar dan nanti turun akan menjadi managing editor itu langkah ke depan sih memang belum dapat siapa nanti yang jadi editor-in-chipnya saya lebih komunikasi ke ini aja ke editor-editornya biasanya nanti kalau ada pertemuan biasanya yang bagus kan jurnalnya itu anda waktu tentu mereka pertemuan antar editor itu yang managing nanti editor-nya editor-nya juga masuk saya kalau saya kembalikan lagi ke editor-nya ke jurnalnya karena secara scroll itu di OJS nggak ada terima kasih ya baik begitu penjelasannya terima kasih untuk penjelasannya dari Pak Supri kita ke pertanyaan ketiga ini dari Pak Muhammad Rizky Pratama ini untuk Ibu Harissa pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk mengoreksi materi dalam jurnal ilmiah tersebut yang tidak sesuai dengan prosedur atau syarat-syarat untuk memenuhi penggunaan kata dalam bahasa asing yang sah gitu maksudnya bahasa asing bahasa Inggris kali ya iya iya bagaimana cara mengoreksinya gitu nah itu kan ada tadi yang di awal saya tulis ya coba Mbak tolong yang pertama kali bahwa 6 grammatically error itu review dengan mau itu langsung reject 6 grammatically error itu reject langsung karena apa karena dianggapnya dia wasting time kalau dia langsung masuk ke yang yang pertama yang ini yang kedua yang ketiga ya coba Mbak yang ketiga 1 2 3 nah ini review itu 6 grammatically error dia nggak mau lagi baca itu hanya di abstract loh kenapa udah ngapain aku ini enggak tadi Mbak yang pertama Mbak yang ini yang apa yang 6 grammatically error itu di nah ya ini pertama formnya kalau misalnya ada beberapa respondent omonglah pakai angka ya jangan pakai huruf romawi ya terus ada juga saya akan menulis yang pertama tulisan ini tentang analis kedua ini nggak perlu mereka nggak perlu seperti itu ya terus juga tentang short formnya ya singkatan yang diperbolehkan ya ini E titik G titik itu juga harus benar ya oh itu juga benar ya terus penulis kalau misalnya sentiment ini misalnya pagi hari dari jam berapa sampai jam berapa tolong sebutkan pagi hari itu tuh AM dan PM dan penulisannya juga harus benar ya dan degree comparison ya each year ya ini bener-bener belajar bahasa banget deh ya ini saya dapat ya dari beberapa temen dari dosen saya sama ini super latif juga harus disini ya ini ini perhatikan tapi nanti di share sama ini nggak sama pesantanya Mbak Mbak itu aja kalau di share jadi dia bisa lihat kesalahannya dimana oke makasih Mbak ini ada yang ingin bertanya langsung pada Pak Padang Wardoyo silahkan Pak Padang Wardoyo ingin bertanya langsung Assalamualaikum warahmatullahi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Kalau kita mengawali ini, misalnya kita mau nginstall ini, OJS apa yang harus dipersiapkan untuk Pak Supriyadi. Itu aja sebenarnya, kalau misalnya ada tutorialnya gitu, bisa dibagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 3,2 itu ada beberapa yang gak sambil. Untuk tutorial, bisa dilihat di YouTube RGI. Misalnya banyak yang pernah ngasih webinar tentang cara install OJS sampai hosting. Kalau nanti Bapak tinggal masuk ke YouTube RGI, cari minta OJS kalau ada. Saya dulu pernah ikut yang diadakan oleh RGI Jawa Timur. Karena salah satu pematerainya itu yang upgrade di kami dari OJS 2 ke OJS 3. Karena kemarin ke OJS 2 kami bermasalah, auto gak bisa masuk, cari dia langsung upgrade OJS 3. Karena dia dibantu sampai selesai. Mungkin kalau ini lihat aja Pak, saya kasih nomor beliau, mungkin bisa tanya-tanya bagaimana. Saya ada kontaknya, dia khusus JS 3. Membantu sekali dari RGI Jawa Timur. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin nanti untuk Pak Padang akan di private chat sama Pak Supri langsung ya. Ya, terima kasih Bu. Pertanyaan selanjutnya ini mungkin masih sama Pak Supri. Dari si Suwanta Surakarta, untuk menjamin ketersediaan manuskrip, apakah dibenarkan jika seorang editor itu menulis artikel di jurnalnya sendiri? Gini, saya sih tinggal kebijakan masing-masing jurnal. Kalau di kami, kalau saya sih editor rinci, karena saya editor rinci di jurnal saya, saya gak bisa nulis. Kalau editor, saya persilahkan. Kalau di internasional itu malah editor buat itu disarankan untuk nulis. Di kami sih, yang udah masuk itu review nulis di kami, kami persilahkan tetap-tetap melalui proses. Mas, kemarin juga ada dua editor yang kirim ke kami, tapi dua-duanya dirijik sama editor sendiri. Ya, kita gak bisa interpensi. Ya, kalau boleh, enggak. Boleh. Cuma jangan terlalu sering. Karena biasanya kan gini, kita itu susah mencari artikel yang baik. Saya juga, ini udah dua bulan ini ya sepi, tapi ya gak apa-apa. Kemarin sih udah saya hubungin editor review saya, cukup menyumbang. Terus kemarin tuh dari video dia juga tahun depan kita kirim. Jadi, saya biasanya kerja call paper dulu. Kalau gak bisa ya itu editor atau reviewnya kita undang. Satu atau dua untuk nulis di kita. Gak masalah juga. Yang penting jangan terlalu sering atau tiap edisi dia terus itu kan gak terlalu bagus. Kalau di kami sih, kalau saya sih editor in chip gak boleh. Kalau yang lain jelaskan. Tapi tetap prosesnya kita ikutin sesuai dengan yang lain. Oke, Bu. Berarti pada intinya adalah tidak apa-apa. Cuma itu tergantung pada kebijakannya jurnal masing-masing begitu ya, Pak. Kemudian ini pertanyaan untuk Bu Harissa. Dari Gana B. Kunto Adi. Untuk Bu Harissa, apakah ada buku atau literatur untuk teknik penulisan jurnal dalam bahasa Inggris? Saya rasa ada ya di online ya. Tapi saya belum pernah pakai. Cuma saya hanya sharing dengan dosen saya. Kalau gak programa bisa ke, ini perpustakaan nasional menjadi anggota di situ. Di situ ada ya, teknik of ini, writing di artikel jurnal ini, scientific jurnal. Bisa cari di situ. Saya banyak buku-buku yang saya ambil dari sana, dari perpustakaan nasional. Karena walaupun misalnya di sini kita ada, tapi di sana lebih lengkap. Kita gak bisa download di sini, di situ bisa download. Jadi saya jadi member di situ. Itu kayaknya sangat bagus sekali. Tapi secara ini saya kurang tahu. Cuma ya, kalau bisa ya masuk ke Elsevier, cari buku di situ. Kan banyak. Terima kasih, Pak. Ini ada satu pertanyaan terakhir untuk Ibu Harissa. Ini ada yang bertanya. Nah, ini Ibu, pertanyaannya. Penulisannya untuk judul Risk Analysis of Occupational Safety. Dan selanjutnya, bagaimana penulisannya benar? Yang bertanya. Bu Evi, apakah penulisannya bagaimana dari judul Risk Analysis of Occupation Safety Read Job Safety Analysis on Installation School Building? Jadi, judul Analisis dan Pengendalian School Selamatan Kerja dengan Job Safety Analysis. Kenapa ini? Perlu disingkat kali ya. Saya juga bilang nih gimana caranya. Ini artinya tentang apa ini, Ibu? Nanti kalau misalnya ini Ibu bisa WA saya. Risk Analysis of Occupational Safety with Job Safety Analysis. Risk Analysis of Occupational Safety with Job Safety Analysis. Coba nanti saya pikirin ya. Saya juga bingung. Ini masuk. Ini ini aja. Ini WA aja. Baik. Kepada Ibu siapa tadi? Ibu Evi, mungkin nanti bisa langsung bertanya secara langsung pribadi kepada Ibu Harissa ya terkait pertanyaannya. Begitu. Itu tadi adalah pertanyaan terakhir untuk sesi diskusi kita hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pembicara sudah bisa sharing ilmu dan pengalamannya untuk peserta kita hari ini. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya juga untuk para peserta yang sudah hadir dalam acara webinar seri keempat ini. Mungkin nanti kedepannya kita dari RJI Jakarta akan mengadakan seri selanjutnya, seri kelima dan keenam. Nanti akan kita informasikan kapan dan pandemannya. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bermanfaat untuk kita semua dan memberi banyak pencerahan serta informasi untuk kita semua. Begitu saja untuk acara hari ini. Nanti materi yang sudah disampaikan akan kita sharing kepada Bapak Ibu peserta serta sertifikat akan kita sharing, akan kita share setelah acara ini selesai. Begitu saja akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!